Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Andriah Mahdi dari kelas Jurnalistik B Baik disini saya akan mencoba untuk menjawab Tugas UTS saya dari Kuliah Marketing Media mengenai Membuat video dan berikan pendapat Anda mengenai Era sekarang media sekarang Atau tayangan sekarang yang berkaitan dengan Marketing Media Bagaimana menurut anda Baik disini saya akan mencoba untuk memberikan Pendapat dan analisi saya mengenai Tayangan televisi Dari sisi positif dan negatif Bagi anak-anak Baik disini saya akan mengambil dari sisi positif yang dulu Banyak kita melihat Tayangan-tayangan di televisi Baik itu mendidik atau tidak Itu tergantung dari pribadi kita masing-masing Bagaimana cara kita menyikapi Tayangan tersebut bagi Adik kita ataupun Anak-anak yang menontonnya Mungkin dari sisi positifnya bisa saya jauhkan bahwasannya banyak TV-TV yang menayangkan Tayangan-tayangan yang positif ya Seperti di TV luar Seperti tayangan televisi di Discovery Channel Disitu mereka menayangkan Sebuah Tayangan Berarti makanan alam Disana anak-anak bisa menontonnya bahwasannya Mereka bisa Dapat ilmu dari Tayangan tersebut Seperti mereka tahu kehidupan di luar sana Seperti apa Kehidupan Hewan di luar sana Seperti apa Dan mungkin juga biografi tokoh Yang bisa memelihara hewan liar dengan baik Mungkin Ataupun hewan jina mungkin Kalau untuk dari TV Nasional kita sendiri Ada seperti TV RI Dimana Ada tayangannya yang menayangkan Tentang Kehidupan Anak-anak Dari TK Sampai SMA Dari sisi pendidikan Dari TV Nasional Mungkin dari sisi negatifnya Bisa saya jelaskan bahwasannya Di era sekarang Banyak televisi Baru yang Masuk ke ranah Ini Dan mereka Cara memarketingkannya Tersebut Dan cara mereka Memasterkannya tersebut Tidak bisa mengeksploritasinya Bahkan melebihi Imajinatif Anak-anak Bahkan berlebihan Ini kesannya Mereka hanya Ngetikberatkan bahwasannya Pemasaran mereka Hanya untuk Rating Dan Bagaimana cara iklan masuk Ke televisinya tersebut Mungkin hal-hal ini Bisa diatur ya Dalam hal ini pun Saya Saya Memberikan pendapat Bahwasannya Peran orang tua Dalam tayangan ini Harus Harus Benar-benar Dilihat lagi ya Bagaimana Cara anak-anak Menonton Orang tua Harus Mengawasinya Selama Dia menonton Tidak harus Mengunggul Mungkin Tayangannya bisa Diontongkan Bagian dari ini saja Jadi Setelah kita Mau bekerja Atau ada Kegiatan lain Kita bisa mengawasi Anak Mengawasinya Yang tontonnya itu Terus Ini dari Peran pemerintah Mungkin Pemerintah bisa Lebih Mengaturnya Dengan Secara ketat Yang mungkin Dalam hal ini Dibakil oleh KPI Komisi Penyiaran Indonesia Dimana mereka Harus lebih Sigat Menyeleksi Dan mendisiplinkan Tayang-tayang televisi Yang memberikan Pengaruh buruk Pada anak-anak Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Pasal 4 Alinia B Yang berbunyi Penyiaran Sebagai kegiatan Komunikasi Masa Mempunyai fungsi Sebagai media Informasi Pendidikan Hiburan Yang sehat Kontrol Dan berkat Sosial Jelas Tertulis disini Bahwa Setiap tayangan Disiarkan Harus berisikan Pendidikan Bagi pemerintah Terutama Bagi anak-anak Yang menonton Tayangan tersebut Terus Masuk Pasal 5 Alinia B Dan C Yang berbunyi Dalam Alinia B Berbunyi Menjaga Dan meningkatkan Moralitas Dan nilai-nilai Agama Serta Jati Diri Bangsa Alinia C Berbunyi Meningkatkan Kualitas Sundar Daya Manusia Di dalam Alinia B Saya mengertikan Bahwa Semua tayangan Televisi Harus memuat Dan menayangkan Program Yang meningkatkan Jati Diri Bangsa Nah Ini juga Sanggup poinnya Dengan anak-anak Bawahnya Anak-anak Merupakan Jati Diri Bangsa Dan penerus Bangsa Dan Salah-salah Tayangan-tayangan Televisi Haruslah Menayangkan Hal-hal Yang bisa Membangun Jati Diri Seorang Meningkatkan Pemikiran Yang lebih Imajinatif Kedepannya Namun Dalam Sebaliknya Masih banyak Tayangan-tayangan Yang berlawan Dalam pasar ini Terus Alinia C Disitu Saya mengertikan Bahwasannya Meningkatkan Sebenarnya manusia Dan hal ini Jelas Ini menjadi Makna Bahwa Seketayangan Televisi Harus bisa Membuat Memuat Tayangan-tayangan Berguna Bagi pemirsa Yang terlebih Bagi anak-anak Haruslah Tayangan-tayangan Yang bersebab Mendidik Oleh karena itu Ada baiknya Pemerintah Yang diwakili Oleh KPI Haruslah Secara ketat Dan mengawasi Segala macam Program Tayangan-tayangan Televisi ini Dan dapat Memberikan Saksi yang tegas Bagi setiap Pelanggaran Yang telah terjadi Mampun Yang akan datang Mungkin dalam hal ini Hal ini Pemerintah Orang tua Haruslah Sikap Dalam Lagapinya Mungkin Itulah Pendapatan Yang bisa saya Sampaikan Apabila Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton